Kondisi krisis air bersih masih dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Seragen. Salah satunya ialah desa Gilir Jobaru, Kecamatan Miri yang merupakan desa paling barat di Kabupaten Seragen. Desa Gilir Jobaru, Kecamatan Miri merupakan desa yang berada di sebelah barat Waduk Gedung Ombok, berjarak kurang lebih 25 km dari pusat Kecamatan Miri dan berjarak 45 km dari pusat Kabupaten Seragen. Untuk menuju desa ini, dari gemolong harus menempuh jalan yang terjal berbatu, melewati hutan jati, dan memutar melewati perempatan kacangan Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Sejak Mei lalu, masyarakat mengalami krisis air bersih karena sumur milik warga mulai kering akibat kemarau panjang. Untuk keperluan sehari-hari, warga akhirnya hanya mengandalkan bantuan air dari para dermawan. Kondisi yang dialami warga desa Gilir Jobaru telah mengetuk kepedulian para alumni SMPMTA Gemolong Angkatan 11 untuk menyalurkan bantuan air bersih ke desa ini. Proses penyaluran air bersih dilaksanakan pada hari Selasa, dibantu elemen Satgas, Bankom, dan Sar MTA. Perwakilan alumni SMPMTA Gemolong Angkatan 11, Muhammad Abdushafi mengatakan, tujuan kegiatan ini ialah untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Pada tahap pertama, air bersih yang disalurkan sebanyak 3 tanki, dari rencana 10 tanki. Kami mewakili dari alumni Angkatan 11 SMPMTA Gemolong menyelenggarakan dropping air bersih. Ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Gilir Jobaru, Ketamatan Miri, yang sangat membutuhkan air bersih di saat kemarau saat ini. Kasih perencanaan desa Gilir Jobaru, Tarmuji menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan air bersih yang telah disalurkan, sebab sangat membantu meringankan beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan berduing air bersih dari alumni MTA. Dari MTA sangat bermanfaat bagi warga kami, karena setiap tahun dan bertiap tahun di desa Gilir Jobaru mengalami kekeringan. Kontributor Seragen Jawa Tengah, Muhammad Anwar melaporkan.